Halo, masih bersama catatan nut, nut, sing, cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang Di episode video ini, aku ini ingin bercerita kepada kalian Terus ini perjalananku pada waktu mengirim ini ya Jadi disini itu ada pastel, martabak, ada kek juga Dan ada beberapa yang aku tidak sempat fotokan atau video ya Untuk resepnya martabak isinya ini, itu sudah aku unggah beberapa hari yang lalu Terus disini juga aku akan cerita mengenai pastel Kenapa di kotaku ini kalau gorengan-gorengan ini sedikit mahal harganya? Karena ini teman-teman Disini itu tidak ada minyak kelapa sawit Jadi disini itu memakai minyak dari bunga canola atau bunga matahari Jadi kalau sudah 2-3 kali penggorengan itu tidak bisa dipakai lagi Jadi kita harus mengganti dengan minyak yang baru Kalau tidak nanti pecah minyaknya Sudah waktu aku bikin pastel rogut Jadi seperti ini ya Nanti aku cerita kembali Aku sudah pernah unggah di youtubeku yang lama Bagaimana ceritanya aku bikin pastel goreng Jadi nanti kalian akan aku berikan linknya kembali Siapa tahu untuk ide jualan atau mau bikin sendiri ya Jadi cerita-cerita ini bisa aku berikan kepada teman-teman Semoga kalian paham dan bisa mengikuti jalannya ceritaku Untuk bikin gorengan seperti pastel, martabak Itu kemungkinan karena saya tidak tiap hari bikin Jadi kalau misalnya mau bikin ini itu harus merebus ayamnya dulu Terus wortel dan lain-lainnya dipotong-potong Atau mau beli yang frozen Setelah itu bukan hanya gampang bikin itu saja Tetapi kita harus menimbangi kulitnya Kulitnya itu tidak langsung Kita bisa pakai Kita diamkan dulu 20 menit ya Setelah itu nanti baru kita bisa rolling pin Dan kita bisa isi Setelah itu masih didiamkan dulu Untuk menggoreng pastel-pastel ini Jadi inilah ceritaku bersama Gorengan pastel dan martabak Isi mie dan ayam Setelah kita bikin adonannya isinya martabak Nah disini itu kita beri daun bawang Dan kita beri sambal Disini kita masukkan Yang namanya telur ini Satu lusin 12 biji Setelah itu kita aduk-aduk Dan kita pakai kulit ini ya Kulit spring roll seperti ini Dan didiamkan setelah itu menunggu untuk digoreng Seperti ini teman-teman Ini harus diganti minyaknya kembali Di per 15 biji itu sudah ganti minyak teman-teman Jadi kalau kalian tahu inilah kenapa Disini itu gorengan itu yang aku bikin sedikit mahal Karena itu Sampung lagi aku bikin marmer cake Seperti biasa Jadi yang aku bikin seperti ini Aku bikin ada tiga ya Jadi ini ceritaku Aku berbagi cerita kepada kalian Dan kita akan sambung untuk bikin resep pastel Jadi ikuti terus Jangan lupa di like Karena biar aku semangat Ayo Untuk resep pastel Mari ya Jadi siapkan bawang bombay dan bawang putih Tumis sampai harum Dengan mentega atau butter Setelah itu masukkan susu sapi Setelah dimasukkan susu sapi Biarkan beberapa saat seperti ini Baru diaduk-aduk ya teman-teman Diberi merica, garam, terus bubuk pala Setelah itu Ayam yang sudah direbus Dimasukkan kembali Pada waktu kita merebus ayam Ini sudah ada garam dan mericahnya Jadi ayamnya itu sudah ada rasanya ya teman-teman ya Setelah itu dimasukkan Boleh memakai potongan wortel dan lain-lain Ini dipotong sendiri secara fresh Boleh membeli frozen Jadi mana-mana ya Setelah itu Masukkan susu kental manisnya Dan setelah itu disambung lagi Nanti akan dimasukkan keju Untuk sementara ini Dimasukkan dulu Yang namanya Bubuk Susu Dan disambung Dimasukkan keju Untuk masukkan keju ini teman-teman Ini dua kali ya Jadi kejunya ini Sebanyak dua kali yang ada di video ini Jadi nanti itu betul-betul Merasa dan mendok Rasanya itu mantep ya Jadi setelah itu Kita akan Diamkan dulu Dan dimasukkan Ke mangkok yang besar Seperti ini Jadi ini sudah full keju di dalamnya Sambil menunggu dingin Kita akan bikin kulit Nanti kalau kalian mau lihat Caraku bikin kulit Itu ada di Youtubeku yang lama Dan disambung lagi Setelah itu Diisi seperti ini Ini bertahap ya Seperti ini Silahkan Mau misalnya 40 graman Atau 45 gram Silahkan ya Jadi seperti ini Pada waktu Aku isi Dan jadinya Seperti ini Jangan langsung Digoreng Tapi Diamkan dulu Selama Selama 30 menit Dimasukkan ke kulkas Bila mau Crunchy Itu kuncinya Tapi Bila kalian Ingin langsung Goreng Ya monggo ya Jadi Mana-mana Yang kalian suka Kalau ini Aku yang mau Crunchy Aku masukkan dulu Di kulkas Selama 30 menit Baru nanti Aku goreng Semoga ceritaku ini Dapat menginspirasi Teman-teman Yang mau Ide jualan Atau dimakan sendiri Dibikin arisan Dan lain-lain Jadi Aku itu Senang berbagi Cerita ini Kepada kalian Kalau kalian Sukses Aku itu Senang sekali Karena semua ini Kita harus Terus maju Dan pada Waktu kita Masukkan Untuk menggorengnya Setapkan Wajan yang besar Seperti ini Jadi Dimasukkan Seperti ini Ya teman-teman Jadi Diamkan dulu Jangan Dipolak Balik Jadi Nanti Biar hasilnya Cantik Setelah itu Baru Boleh Dibalik Jadi Ini Ceritaku Ya teman-teman Terima kasih Yang selalu Menonton Catatan Natnat Sampai Berjumpa Kembali Di video-videoku Selanjutnya Jangan Bosen Loh ya Dilek dulu Salam Sayang Selalu Dari Catatan Natnat Sampai Berjumpa Kembali Panjang Lebar Kali Tinggi Sampai Kejemblung Kali Jangan Lupa Ikuti Naku Terus Bila Mau Bumbu Kacang Ini Caranya Teman-teman Ada Kacang Yang Sudah Dikoreng Ada Gula Merah Masukkan Daun Jeruk Dan Masukkan Sambal Setelah Itu Diblend Menjadi Satu Dimasukkan Garam Dimasukkan Gula Dan Diblend Jadi Satu Setelah Itu Tambahkan Air Langsung Jangan Lupa Direbus Jadi Bumbu Kacang Nantinya Itu Bisa Untuk Makan Martabak Atau Mau Dimakan Sama Pastel Silahkan Jadi Inilah Ceritaku Bye Bye Terima Terima